Intro Dalam sambutannya, Ketua KPPN Pacitan Eko Permono Adi berharap semua pihak mendukung reformasi digital, Kementerian Keuangan, salah satunya penerapan kartu kredit pemerintah bagi satuan kerja. Dimana per 1 Juli mendatang, para satker wajib mulai menggunakan kartu kredit pemerintah dalam setiap transaksi. Instansi pemerintah diharapkan menggunakan kartu kredit untuk belanja-belanja yang dibiayai dengan mekanisme uang persediaan atau UP, seperti biaya operasional kantor, biaya pemeliharaan, dan biaya perjalanan dinas. Untuk itu, dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu Sore, KPPN Pacitan mempertemukan sejumlah satuan kerja dan pimpinan bank penyedia KKP agar penerapan kartu kredit pemerintah ini bisa segera terrealisasikan. Para satker dapat langsung menyampaikan kendala dalam rangka pendaftaran kartu kredit pemerintah kepada pihak perbankan. Hal itu dimaksudkan agar saat implementasi kartu kredit pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hari ini kami sengaja mempertemukan pembaraan satuan kerja dengan pihak perbankan dan pembaraan Jawa Tempur yang ada di pembaraan Jawa Tempur dan PNI dengan harapan apa yang sudah disesaksikan beberapa waktu lalu tentang kartu kredit pemerintah bisa diimplementasikan lebih cepat. Karena harapan kami nanti pada saat PNK 196 tentang kartu kredit pemerintah itu berlaku pada 1 Juni 2019, semua satuan kerja di wilayah KKP pemerintah sudah menerima kartu kredit pemerintah dari bank, kemudian sudah diaktifasi dan sudah bisa digunakan. Sementara itu salah satu pihak perbankan penyedia kartu kredit pemerintah, Bank BRI mengaku sudah menyebarkan semua aplikasi permohonan penerbitan KKP ke 20 satuan kerja. Pihaknya berharap agar para satker aktif melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan agar transaksi chasless sebagai bentuk reformasi digital Kementerian Keuangan dapat diwujudkan dengan baik. Baik, dari acara ini kan tadi kan kita mengikuti KPPN ini kan punya satker-satker. Jadi satker-satker mana yang sudah dilakukan, yang sudah menjadi rekening ini yaitu rekening ada. Kalau kami kan dari BRI, jadi mana yang sudah rekeningnya itu masuk di BRI. Kalau tadi dari data yang diperoleh dari satker itu sudah ada 20 satker. Nah itu 5 di BRI, yang 15 itu dikirim. Nah kita dari bank, yang harus kita lakukan adalah kita pemerjepan. Jadi kalau kita, yang kita lakukan adalah kita sudah menyebarkan semua aplikasi permohonan ke 20 satker tersebut sebetulnya. Tapi yang sudah rekeningnya satker yang tersebut dari BRI ada 15. Nah dari 15 itu yang sudah mengembalikan form aplikasi itu sekitar 6. Dan itu nanti yang akan menjadi, otomatis yang jadi lebih dulu nanti KPPN ini. Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai progres dari program MUI dan kredit usaha rakyat dari BUMN. Agung Prawoto, CTV, Pacitan. Terima kasih telah menonton!